Halo Halo Kaliannya belum keliatan sih Bukan Sekarang muka aku udah gak akan selayar Udah jauh sekarang Halo Suara aku kedengeran kan? Kedengeran gak? Ini bukan suara hujan gak guys Ini suara Kipas Kalian harus terbiasa dengan suara kipas Gak akan aku matiin Gimana kabarnya hari ini? Ada yang udah puasa ya hari ini Banget kuasanya Aku kuasa besok Jari ini masih bisa makan Gila 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 Ngelet gak sih? Ya hari ini kita showroomnya gak di waktu kok jadi bebas Gak ada Jiko ya, Jiko cuma pas showroom doang kemaren Gak ada Jiko lagi Jikonya kapan-kapan aja Terima kasih untuk gifnya Oh aku kayaknya picep banget sih Itu kamera aku jelek banget Aku ngeliat showroom temen-temen G10 aku yang lain ini bagus-bagus Aku yang aku jelek banget Aku harus pake liptim Aku jelek banget sih Tidak suka Kita pake liptim dulu dikit Terima kasih gifnya Hari ini kita lebih nyantai ya guys Gak kayak kemarin, aku kemarin aku dedekan banget Kalian keliatan gak sih temen aku geter Tetep aja aku masih hidup dekat Aku tuh sampe ke bawah mimpi Lagi showroom Tapi mimpinya tuh kayak nyata banget gitu loh Aku ngira aku udah bangun Mimpinya tuh aku kayak udah lagi showroom gitu Tapi sama kakak senior lain gitu Terus aku inget banget sebelah aku tuh ada Kak Ola Terus aku tuh lagi nanya gitu Kayak Kak Ola ini aku harus gimana showroom Terus pas aku bangun Kayak aku bingung sendiri Bukannya aku udah showroom tadi Ternyata hanya mimpi Ih ke bawah mimpi gitu kekuitan banget Iya kemarin tuh kan aku takut banget ya mau showroom lama kali gitu Terus aku tuh nyari video-video showroom ke senior gitu pas awal-awal Masih baru mulai showroom kan Terus aku kan emang yang mau dibahas tuh tentang ending gitu kan Jadi aku nyari tuh yang mirip-mirip Terus ketemu nih yang Kak Marisha Yang debut showroomnya Kak Marisha juga Tapi aku tuh awalnya cuma mau kayak liat awal sama bagian akhirnya gitu loh Jadi kayak biar aku gak kaget aja ntar showroom kayak Terus aku mau nonton dari awal sampe akhir Tidak bisa di-skip kalau Kak Marisha itu Gak bisa Terima kasih Ini looknya bintang-bintang Ini masih diminta tau tangan aku Eh lu like ya Like gak sih Aku belum puasa harinya aku puasanya besok Gak hujan guys ini pokoknya ini bukan hujan Ini suara kipas Like ya? Ini Aku mau luas Aku paham Aku mau luas Aku mau luas Aku mau luas Aku mau luas Aku more luas tapi dia aku like kayaknya like deh omg kenapa ini why 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 hai hai aku ga fixin apa sih ngai hai 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 Apakah aku harus ganti api data? Kita ulang Kita ulang Ngelek gak sih? Ya aku ngelek Berarti hape aku gak sih? Berarti hape aku ini Paruh banget Tadi beneran ngelek kalo di hape aku Nge-freeze gitu Ini suara kipas Tuh Di aku tuh nge-freeze-nge-freeze terus Gitu loh Ani banget Udah kalo gitu Kita mau Q&A hari ini Tapi Aku mau Aku tuh harus ngeliat pertanyaan kalian Kan hape aku dipake Dia kok harus Pake laptop kan Itu laptop aku dari tadi Ngelek terus Ini gak hape Ngelepek Ngelek terus Kenapa dah Jadi Sebentar ya guys Tapi sebelum view Q&A Aku pengen Kita tolong dulu deh Kalian tau kan Tau gak sih Kalo VTuber-VTuber gitu kan Mereka tuh suka punya hashtag Buat tiap kontennya mereka gitu loh Kayak Misalkan aku ambil contoh dari Reine Ini VTuber Kalo streaming tuh ada hashtagnya Papa Life Terus kalo fanartnya Ada Reine Sans Aku pengen bikin Hashtag-hashtag itu juga Tapi aku bingung Nama hashtagnya harus Gimana Bantuin aku bikin hashtag dong Kita tuh udah punya hashtag kan satu Kita ada yang Hari Rabu Indi Rabu Tapi itu kan cuman buat Kayak hari Rabu Terus sekarang kan kita udah bisa mulai Showroom Jadi kayak aku pengen bikin hashtag Buat kalo makan kayak pakus Showroom gitu Sebenernya kemarin aku bikin hashtag kan Lo seimbira Terus pas aku tidur Eh aku tidur tuh kan udah beres bikin hashtag gitu Pas aku tadi bangun Kayak Gak bisa Harus aku Harus aku ganti Tidak suka Tidak suka Jadi anggap aja Lo seimbira itu gak ada Kita bikin yang baru Sebenernya aku udah ada bikin beberapa sih Aku juga kemarin Ngambil yang Saran dari kalian gitu Ada yang lucu-lucu Kayak Indiari Tapi kayaknya kalo buat showroom Indiari Kurang cocok gak sih Aku tuh ada bikin Namanya Indi Rife Jadi Indira sama Life digabung gitu Indi Rife Ih semut Jadi Indi Rife Jangan Indigo Aku gak Indigo Itu merek Gak boleh Masih ngelag Hashtag Indi Lag Indi Lag Lag mulu-mulu kayaknya Terima kasih Gifnya Aku tuh bisa ikut komen gak sih Eh aku kemarin Liat gak ada Kayak Buat Fitur polling gitu Apa salah Apikas ya Ini aku sempet liat Disco Terima kasih Disco nya Sekarang udah lagi gak azan Kita boleh disco Gimana sih Buat polling gitu Voting 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 dimana Voting dimana Oh, ada di sini Oke, bener Kita bikin berapa-berapa pilihan Entar, kita tentuin Sorry ya Dari waktu trial Vice Waktu itu juga mau halain terus Karena apa sih Sekarang masih like gak? Aku gak pake wifi ini sekarang Udah aman ya sekarang Jangan indie room Indie room punya kasiani Itu gak boleh Ini lucu indie room Ini gak bisa jangan-jangan Oh, nasib gorden gimana gila? Lihat deh Jadi waktu aku beres mandi itu Aku mandi, nginggalin jendela kebuka kan Terus pas aku mandi itu Anginnya belum kencang Kayak biasa aja Pas aku balik-balik Udah gak ada gorden Terus ada putih-putih di kasur Terus ternyata itu gordennya Jadi gordennya cepet ke kasur gitu Jadi sekarang Nggak ada gorden jendela doang Terus di atas lagi kan Harus disangkutin ke atas Jadi aku Ntar harus naik-naik dulu Iya untung gak Gak kebuka anginnya gak keluar Masih ada Suruh bukos ganti provider Aku gak ngekos Tau aku tuh disodara Aku bukan anak kos Aku gak ngekos sama saudara Aku gak ngekos aku di rumah saudara Balik lagi kita bikin hashtag dulu Ini laptop aku masih ngekos aja guys Sama aja gak ngapain gak laptop Kita bikin hashtag dulu Jangan indie room ganti Ganti-ganti Indie room Jangan Itu kok gak ada event ya Shiny room Jangan yang itu juga Itu merek Gak boleh itu Kamar indira Sama aja dong Indialog lucu deh Tapi cocok gak sih Kalo buat showroom Indialog Ini tuh lebih Kayak Lebih cocok buat Ini gak sih Kalo ada PM gitu Indie song Tapi kan aku gak nyanyi-nyanyi Kalo gitu kita votingnya Aku voting ada 3 Berarti yang pertama Ada Raisa Raisa baru ngecat aku Disuruh hashtag Gak boleh tapi itu Itu merek Kita bikin hashtag Pokoknya votingnya berarti Nomor satu Indiraif Terus yang kedua Indiari Yang ketiga Indialog Oke Kita voting Ini cara votingnya gimana Kalian pilih yang satu dua ketiga Satu indiraif Yang kedua Indiari Yang ketiga Indialog Indiraifnya tuh Maksudnya Indira Ditambah Ditambah Ive Jadi Ive Live Indi Jadi kayak Indi Live Tapi L Ini diganti R Indi Live Oh bola-bola itu tuh Votingnya Ini lucu banget Ini kita beres votingnya Ini cukup kita-kita End voting aja Yang menang Nomor dua Nomor dua itu apa Indiari ya Nomor dua itu Indiari Tapi Indiari Cocok kan Dipake buat showroom Cocok 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 Indiari Oke Oke Kita cutet Gak usah sih aku inget kok Indiari Yeayy Sekarang kita udah dapet testek buat showroom Ampun Lama banget Tapi kalo nanti aku dapet PMnya guys Aku udah nyiapin testek sendiri Itu bikinan aku Udah aku bikin Itu ntar kapan-kapan aku spill Masih nge-like Ampun Kayaknya Hashtag indi-like itu udah Bicocok ya Aku udah gak pake wifi Aku ini udah pake data Gimana? Ampun Aman ya Sampai Oke Sampai Aku oke lanjutnya kita votein buat hashtag fanart aku suka tau liatin fanart kalian lucu-ucu tapi apa aku bingung aku bingung aku tuh hashtagnya gak pengen yang kayak indira art doang gitu loh itu kan simpel banget aku kayaknya yang lucu tapi aku bingung gitu aku tuh sebenernya nyiapin satu aku terinspirasi dari hashtagnya reine dia kan hashtagnya reinesans aku tuh ada bikin dirait dirait itu tuh perancatan dari kata dirait artinya tuh kayak nostalgia gitu tapi aneh gak jelek gak jelek ini aku pengen yang unik gak mau yang art-art doang yang indira banget oh galeri indira juga lucu ini kalo aku mau komen juga gimana caranya ini indi sketch galeri indira indraw tapi aku gak gak gambar-gambar kali ini gambar nger aneh indraw indira nih bosenggoldong in sketch ini hashtag buat fanart fanart kalau gitu kita pilih dua pilihan ya yang pertama dirait tulisannya di r a e t h yang kedua galeri indira yang kedua galeri indira sebenernya aku awalnya pengen ini di dirawr gimana ya pronunciasinya pokoknya tulisannya di d i r a w r t tapi itu sama kayak galbura 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 ntar sama kayak gitu padahal lucu udah kita voting lagi ya votingnya cuman gua dirait sama dirait iya dirait di r a e t h sama galeri indira jadi deh itu cuman gua kok pilihannya gak lunggu voting aku mau lihat pertanyaan kalian selamat menikmati 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 Ini aku anak pertama Adik aku semuanya pada di Bandung Enggak ada yang lagi di Jakarta Kita nikse-nikse Ini pertanyaan deh Rasanya jadi anak rantau gimana Dir Sebenernya nggak terlalu terasa Abisnya aku kan bukan yang ngekos Aku masih sama saudara Jadi nggak terlalu terasa susah Jadi anak rantau Tapi tetep aja sih Pas-pas kangen Bandung Ini apa sih rambut bukan? Rambut Lagi kangen Bandung Kadang kayak main ke teman-teman Tapi ya gitu Nggak begitu terasa susah Aku dari Bandung Aku dari Bandung Nggak begitu jauh juga kok Bandung Jakarta Ya BTW ini SR ini udah bebas Kita nggak sampai jam berapa juga Bisa nggak dibatas Next 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 Ada 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 Langan ditanya Lu cuma ngerti ga bisa ngomongnya Nilai Basah Sundai lu sering remeh Nggak bisa Lu next ya ada dari oke pertanyaan berikutnya sister group dan lagu yang disukai apa kok kalau sister group aku lebih ngikutin, sebenernya gak terlalu ngikutin tapi aku suka BNK aku kadang ngikutin BNK yang kemarin MP terbarunya juga aku suka banget deh BNK oh si BNK siapa sih kalau di aja kan sama aku kok kita sebelah sini dikit bagus gak sih ini lebih terkena disini jatuh jatuh kalau dulu tuh sebelumnya aku suka Fai suka Fai tapi sekarang dia udah gak di BNK kan tapi aku masih ngikutin sosmednya sih rambut aku kayaknya ngalahinin gue banget apa sih apa sih apa sih aku suka mereka lagu terbarunya juga aku suka tuh yang dance bukan dance practice apa sih dance performance nya aku kemarin bilang ini sebenernya udah masuknya bukan poni tau poni aku tuh segini emang gak kebawah apa sih sekarang oh lagu yang disukai apa deh aku lagi banyak banget lagu yang disukain tapi kalau belakangan ini aku lagi suka banget lagu lagu-lagu dari Satris Banzai enak-enak lemua itu aku lagi suka Cinta Tak Berbalas Finoli atau Moe Finoli apa gitu apalagi instrumen intronya itu enak banget aku gak sih kayak kayak ada apa ya kayak familiar rasa-rasa nostalgia instrumen awan itu kayak tapi gak tau kayak aku familiar gara-gara itu lagu dari mana enak banget aku itu aku suka biring aku suka aku suka lagu-lagu Banzai lagu-lagu di Satris Banzai emang enak-enak semua pokoknya aku benerin angukmu tapi aku suka enak-enak semua pokoknya aku benerin angukmu tapi harus gimana aku kita urai lagi kita gini gak dulu bener jiwaru aku juga suka banget jiwaru tau gak sih waktu pas sebelum tanggal 18 Desember yang tahun lalu yang aku gen 10 diumumin itu aku sempet kayak update di Twitter aku yang lama kan aku bilang aku lagi seneng banget sama lagu di warudis terus pas di rangka 18 kan aku sama yang lain tuh nunggu di backstage gitu kan kayak nungguin udah beres di perkenalin tuh di announce pas udah memulai akhir-akhir konsernya tuh ada kita nonton tapi kan delay gitu loh kita streaming delay terus pas lagu-lagu lagi lagi jiwaru days tuh aku kayak ih familiar deh ini nadanya aku kayaknya tau terus pas pas di streamingnya bilang jiwaru days terus aku kayak huh jiwaru days yang aku sering denger kayak pas-pas banget aku lagi suka jiwaru days ternyata ada versi jkp-nya sekarang kayak tapi agak sedih lah akhirnya ada jiwaru days versi jkp tapi gitu kayak pas banget itu aku lagi seneng-senengnya sama lagu jiwaru days ada iya instrumennya aku suka banget next gak sih next suka setwis ramune gak suka ramune ramune tuh yang ada ini bukan sih eh takut salah deh aku kalo ngomong yang ada to be continue bukan apa beda ya aku suka banget to be continue ini kalo udah ngel lagu to be continue itu aku keinget kak ayah gak sih aku setiap nonton yang performance-nya kak ayah itu oh itu saka agari oke maaf guys itu saka agari oke itu saka agari oke pokoknya kalo ngomongkan banyak to be continue apalagi liat yang performance-nya kak ayah segi banget aku nangis terus kalo 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 ramune tuh berarti apa ya dan nyala gua akhir-akhirnya gitu nyala gua akhir-akhirnya gitu itu unitnya kan itu unitnya kan itu unitnya kan ada yang ini benya yang yang namun harus yang kalau lepas kek 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 Oh, kalau yang balerina dalam seti itu, setwis apa? Itu Ramune bukan sih? Ramune kan? Aku suka banget liat Katasia, dia di balerinanya Lagunya enak banget Terus iso, ini juga cantik Kita, next question Ingira pengen bawaan unit apa? Di SNM SNM itu ada unit apa aja sih? Aku lupa SNM itu yang, ini bukan sih yang ada Kazi sama Kak Anin Yang pake baju pink Itu yang lucu banget Kazi sama Kak Anin, aku inget Atau enggak Kazi sama Kak Fionni enggak sih? Biasanya Aku tahu enggak Kak, yang apa? Yang Kak If itu biasanya apa yang pake baju Anak Biasanya biru enggak sih kalau Kak If biasanya? Itu enggak enak lagunya Oh, Atau enggak yang lagu unit song terakhir Biasanya Kak Indah bukan sih? Kak Indah, Kak Mira Atau enggak Ya, enggak suka-lupa aku Bagi SNM tuh enak-enak Atau enak semua Atau enggak kalau aku dapet sempatan buat SNM Kayaknya aku enggak masalah dapet Ini apa aja sih Ini bisa tampil Hmm Kalau SG, kalau SG SG tuh menurut aku ya Setlistnya lebih susah dicerna Tidak tahu enggak sih lagu-lagunya tuh Tidak ada beda banget Diku loh Tapi karena aku sering lihat temen-temen aku pada latihan Jadi kayak udah lumayan nempel diku loh Kalau di SG SG tuh lebih dikit kan ya unitnya SG tuh agak pajak Enggak inget SG tuh yang nyanyi berdua itu kan Membaju hitam Sama putih Gitu enak banget lagunya ya Gitu enak banget lagunya ya SG Rareta Futare Kayaknya kalau dapet Anemo-anemo tuh yang Gitu-gitu itu kan Gitu enak masalah Aku suka Aku suka semuanya juga Pas awal itu emang kayak susah Dicen lagi lagunya karena beda-beda banget Atau lagi yang Yang setelah lagu unit song itu Sekarang aku udah suka Aku suka semua service Next situation Satu-satunya pertanyaan-pertanyaan tentang JKT Ini udah enggak ada nih First impression Semua member JKT Ini kebanyakan sih kalau semua member ya Tapi intinya Lalu pas terlama ketemu sama Kelala-kelala seniorku First impressionnya bener-bener Aura seniornya tuh kerasa gitu kan Aku takut ngenyata aja Takut banget gitu Dan mereka baik-baik Semua Mereka diajak ngobrol tuh Suruh banget Sering-sering cerita Konsepil latihan Tapi karena Kalau sama kakak-kakak Semuanya aku kan Jarang ketemu Ini masih belum kaluh akak gitu loh Enggak Enggak ada senioritas Cuman aura seniornya gitu loh Kayak Aura-aura susah didekati Tapi ternyata baik banget Baik-baik Kita sharing-sharing Apalagi waktu aku pas pertama Sonichi Pas lagi GR Mereka pada bantuin banget Baik-baik semua Jadi bikin aku gak terlalu deg-degan gitu loh Pas Sonichi itu kan Mereka nyemangatin Semua kayak Gira pasti bisa Kok gak apa-apa Gak bisa deg-degan Endoy aja Hmm Kayaknya bisa lebih deket Tapi sayang banget Lagi gak banyak Latihan bareng kan Ini udah jauh banget Sama mereka Mereka udah set list Tampil-ampil terus Semoga ada Lematan Biar bisa lebih akrab Belajar RKJ berapa lama Aku belajar RKJ Tuh Lumayan Gak cepet-cepet banget Lumayan lah Buat Inggira Yang baru masuk Biasanya Biasanya kalau aku dengkuffer gitu Itu kan satu lagu doang Itu bisa kayak Beberapa minggu latihan Satu lagu doang gitu Kayak bener-bener diberesin Itu kemarin latihan buat saya polis Harus bisa Cepet harus bisa Nyusul ke akaknya gitu Belajar tuh dari awal Januari Set list jg itu paling favorit Set list jg itu paling favorit Set list jg itu paling favorit Aku RKJ RKJ tuh paling favorit Aku dari Semua Nggak semua set list banget sih Tapi RKJ tuh yang paling sering aku denger Terus pas tau aku dapet set list RKJ Aku seneng banget Pokoknya aku langsung kayak Teriak disitu juga Karena dapet set list kesukaan Bisa sama Nici di set list kesukaan Senang sekali Ini lek lagi nggak sih Kok dia aku ngelek Ini suruh ganti hp nggak sih Ngelek-ngelek mulu Sampai ini ngelek tau di aku Kita keluar dulu oke Halo Kok nggak mau Yeee Ini tuh bener-bener hp aku berada ya guys Ngelek mulu Tadi nge-freeze gitu loh HP aku Di hp akunya nge-freeze Jadi aku harus keluar dulu Nih aman kan sekarang Indira kenapa kursi benda padat Padahal kan dia chair Oke Kenapa meja berat Soalnya dia table Aku punya gombalan buat kamu Kenapa di inggris ada perfect tense Kalau perfect person itu kamu Kalau perfect continuous Juhian nih Tama-tama ada gombalan lagi tapi disuruh ngitung ya ini kayaknya indira udah hampir satu tahun gak kayak setengah tahun setengah tahun tidak menyentuh matematika tidak akan indira baca lagu JGT yang paling kamu suka dan kamu pengen banget jadi senter di lagu itu? kalau lagu JGT yang paling suka banyak kan tadi aku juga udah bilang atau moe final itu aku suka banget tapi kalau pengen yang pengen banget jadi senter di lagu itu aku pengen ini aku masih sama masih sama kayak tahun lalu aku pengen himawari aku suka banget himawari iya kalau dimawari pasti keingetnya kapini kan nah satu lagi ya oh si kamu JGT 48 kak Marsha kak Marsha kak Marsha kak Marsha kak Fionmi cuma kak Jesselin, aku suka kak Jesselin juga jadi kalo yang kak nomer 1 itu kak Marsha hehehe Marsha kak Marsha kak Marsha gimana rasanya puasa perdana iya lah puasa perdana di perantauan iya gitu sih hehehe kak Marsha kak Marsha kak Marsha kak Marsha kak Marsha kak Marsha hehehe aku puasa besok hari ini aku masih belum puasa terimakasih yang puasa hari ini semangat ya hari pertama puasa masih semangat kayaknya kayaknya pertanyaan-pertanyaan tentang JK itu udah habis kita mulai random aja kali ya ini kebanyakan juga yang puasa besok gak sih jadi ya ntar aku aku menyayu buat showroom siang-siang biar ntar malumnya harus terawih kita mulai kita mulai fashion random hmm tapi dari tadi kayaknya banyak banget lagi hujan lagi hujan bukan suara kipas oke pertanyaan selanjutnya webtoon kesukaan kamu apa aja ya itu itu merek banget sih ya kalian gak denger apa-apa, tadi aku nyebutnya apa? aplikasi ijo, betul sekali kalau itu kesukaan aku banyak banget, kalau yang di aplikasi itu tuh kalau yang di aplikasi itu kebanyakan fantasy action kemarin tuh aku sempetin tau, aku tuh udah gak SS-in mau tunjukin tapi HP aku kan dipake aku gak bisa buka pokoknya kalau top 3 kesukaan aku The God of High School Tower of God sama Dice 3 itu aku suka banget tapi sekarang tuh Dice kayak udah lambat banget gitu loh alur ceritanya tuh jadi kayak ngebosenin tau gak sih aku baca Dice tuh dari waktu jaman aku masih numpang wifi ruang kepala sekolah pas SD sampe sekarang kayaknya mau beres-beres tapi gak tau sih kalo sekarang udah mulai cepet rame lagi abisnya aku udah kayak beberapa bulan ini belum baca disitu lagi abisnya aku sempet uninstall tau yang dari HP aku penuh itu kaket deh tipe mulu kalo ngomong kenapa deh tapi kalo yang favorit banget tuh Tower of God Tower of God tuh udah ada animenya gitu kan kemarin tapi aku belum nonton ini animenya juga cuman sampe pas udah nyampe beres kan udah nyampe beres udah nyampe beres The God of High School juga kan di animenya juga sekarang di animenya juga sekarang Wick Hero, aku juga baca Wick Hero itu seru banget Love Revolution aku gak baca itu udah banyak banget gak sih udah males kebanyakan gak tau kayak sekolah udah mau ini ya, udah mau beres lag lagi kalo solo leveling tuh ini gak sih di aplikasi yang satunya lagi, yang kuning aplikasi yang satunya lagi aku belum baca sih kalo itu kalo di aplikasi yang gitu, aku biasanya bacanya yang isekai kerajaan-kerajaan romance gitu-gitu itu emang tempat banyak banget disitu twinning, aku suka, aku suka twinning itu art stylenya aku suka banget yeay, akhirnya gak begitu ngelag padahal ya kalo yang di aplikasi kuning tuh sebenernya jalan ceritanya kayak sama-sama aja dia tau gak sih isekai, kerajaan bahas dendam tapi kayak seru, tetep aja seru gitu eh omnisian readers aku baca, itu seru banget dokja ya kan, yang dokja kan sering lewat juga di tiktok tapi aku belum melanjutin yang benar-tiktok dan kalo yang di aplikasi kuning itu emang lebih ke manhua manhua gak sih bukan manga, manhua kayak gitu sumpah ngelik lagi gue gak ngerti lagi deh harus apa cape banget apa lagi yaa what do you want you wanna hahaha hehehe iya betul, hp aku banas kayaknya harus sambil aku tes juga oke lanjut next aplikasi terima kasih gifnya kita lanjut next question hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm suka nonton drama nggak? drama tuh drama jepang kan aku jarang kalo nonton drama kayaknya belum pernah nonton bener-bener selesaiin satu series deh drama yang seru itu apa sih? rekomendasi-rekomendasi drama kalau aku sukanya yang paling fantasy, action, mystery yang kayak gitu ada romansnya dikit-dikit boleh lah kok drama sama kayak drakor gak sih? satu episodenya satu jam, 40 menit tidak kuat tipe MDTI coba tebak MDTI aku apa? coba tebak gimana buat sekarang? maaf banget ya, guys aku gak ngerti kalau ngelik harus kemana ingin ntar aku kalau orang gak balik dirumah deh hahah ngelik muruuu aku pengen showroom pake laptop tapi kamera laptopnya yang tidak membalai jelek banget kemarin aku SR disini juga tau gak sih kemarin aku showroom dimana? di pojok situ nyempil di pojok hahaha sekarang kita di kasur aja yang enak kemana aku pindahin boxnya biar ada penyambang abisnya tripod aku tripod aku masih di Bandung, belum dibawa barang-barang aku masih banyak yang di Bandung ntar harusnya bulannya menyebabain sama mamang papa tapi kemarin juga sama aja kan ngelik di pojok nextu nextu hmmmm hmm suka VTuber siapa sekarang? aku punya 2 VTuber kesukaan ini yang kayak bener-bener aku ikutin ini yang di Bandungnya sebenernya aku ngikutin yang lain juga tapi yang 2 itu aku ngikutin jadwalnya mereka juga gitu loh terlama ada Rene atau Folia Rene suka banget aku Rene yang 2 ada Iris Iris namanya Iris apa sih? susah itu yang 2 ada Iris apa Iris doang ya namanya? yang ketiga ada.. ini yang kemarin baru debut kemarin baru debut juga Kobo Kanairu Kobo Kanairu Kobo Kanairu Kobo Kanairu aku suka Kobo dia wicuuuk sepertinya aku bakal ngikutin Kobo ya aku belum dengerin ya aku belum dengerin single debutnya yang mantra apa sih mantra hujan aku belum dengerin itu ya ntar aku dengerin ya ya Kobo lucu banget desainnya juga lucu rambutnya gitu kayak wave air ya VTubernya VTuber yang 2 VTuber Indo yang 1 VTuber Inggris Iris Inggris Rene sama Kobo VTuber Indo Kobo Brian Kobe beda itu beda aku ngikutin 3 VTuber itu sekarang kenapa ya VTuber lain juga kayak Oli ini juga seru siapa lagi ya Fauna namanya siapa sih yang warna hijau gitu itu juga lucu aku suka cuman emang yang paling yang menurut yang paling seru itu ya 3 VT Moona Moona dia bacanya mana sih Moona Moona Oh Oli sama Moona sekarang udah 1 Juta ini kayak aku reinesin hashtag reinesin Nekse 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 hmm 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 suka anime genre sport enggak? aku jarang nonton anime genre sport kemarin cuman nonton yang basket lu apa sih judulnya aku lupa hmm 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 Hmm.. Slamedang Slamedang Aku nonton Slamedang kemarin Oh, bukan nonton sih, aku baca Aku lebih suka baca abisnya dibanding nonton Pas di akhir-akhirnya tuh sebenernya aku gak rasa cepet banget so sayangnya gitu, tapi kayak ya tapi udah pas banget lah inginya namichi kokoregy namichi hmmm hmmmm next question aku ya warna favorit warna favorit aku hitam jadi sekarang aku lagi nyoba buat nyari baju yang lebih berwarna gitu abisnya baju aku hitam-hitam semua kan terus kayak kalo di layar tuh kan jadinya gak keliatan, abisnya semua warnanya hitam terus rambut aku juga hitam kan jadi gak keliatan gitu jadi sekarang aku lagi nyoba cari-cari baby yang lebih berwarna jadi kalo di layar bagus rambut aku juga keliatan hitam muda tuh kayak gimana abu game game halo game kalo game bener-bener aku mainin tuh cuma Genshin di hape abisnya abisnya aku main Genshin di laptop ke Valorant Spellbreaker terus game-game gitu di laptop tuh gak gak kuat laptopnya nge-like terus bener-bener kayaknya hidup saya itu jangan nge-like hmm tapi kemarin tuh aku sampe nyoba League of Legends atau L itu gue tetap masih bisa main kalo di laptop cuman buat sekali main aja aku nunggunya 15 menit lama banget terus kalo aku emang lebih sukanya gamenya tuh bukan game yang multiplayer yang kayak ML, PUBG, LOL gitu bisa ketemu orang aku neles aku takut jadi aku lebih suka main yang kayak ada ke storytelling game gitu kayak Genshin yang bisa main sendiri yang gitu-gitu yang biasanya lebih ke novel story game gitu yang mainnya sendiri ya aku ada beberapa game ntar kalo misalkan sebenernya gak tau sih bakal kuat apa enggak tapi kalo ntar kira-kira bisa kita ini kali streaming game yoo tapi paling aku kalo streaming gitu gak gak bisa main kayak udah gitu tapi kita gak tau laptop aku bakal kuat apa ntar ngalik-ngalik nanti harus kita coba dulu coba lagi yaa aku sempet liat tuh kemarin waktu lagi nyari-nyari showroom member kak jaselin pernah ini kan showroom 8 jam 8 jam atau 7 jam sih itu main game terus ya dia my god ingin menjadi kak jaselin dan ikin di sini menanguin dan kita belum menangin yang luar biasa apa nanti yang luar biasa dan kita ada yang luar biasa misalnya dan kita temen-temenku yang lain lagi pada showroom juga ya Gira suka from Miss ya suka kemarin aku beli album bentar aku pening lagi dulu kemarin kemarin kan aku kemarin kan aku beli album beli pc gitu terus aku bilang kan aku mau unboxing tapi ternyata video unboxing aku jelek sekali jadi aku mau tunjukin sekarang aja haaah udah iyaaaat capek banget aku ngambil yang ini beneran kan terus kemarin aku beli ini sekali tunjukkan tunjukkan aku mau pamer dulu biasa aku Jihon 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 aku suka banget tau gak sih alasan aku suka sama Jihon aku jadi suka sama Ceyong tapi aku PC dari album gak dapet Jihon gak dapet Ceyong ini depannya yang lain terus kemarin aku juga sekalian beli isi number luna gitu aku beli ini ada Jihon Jihon terus ada Jihon 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 lagi terus ini PC yang aku dapet cantik banget kan biasa aku biasa aku di runa Jihon biasa aku di runa Jihon tapi foto kartu Jihon cantik banget gak bisa aku harus ambil cakep banget kan ya udah segitu aja sebenernya waktu aku video unboxing tuh banyak ada yang lain yang aku unboxing kayak si ini juga aku unboxing tapi jelit banget hasilnya jadi gak usah kita upload kapan-kapan saja next question hewan favorit aku kucing aku buka kucing di Bandung aku perihara kucing eh kok hilang eh eh nonton all of us are dead gak aku gak nonton ini next question sehari nonton ending bisa ngabisin berapa episode? ada kamu tipe orang kalau nonton ending fokuskan sampai tamat atau tanda-tanda tontonan alias bosenan aku kalau kalau emang lagi niat aku tuh bisa langsung selesaiin satu satu season gitu loh cuman kalau misalkan bosen aku tuh yang bosannya bukan ganti anime lain tapi kayak kalau makan bosen udah aku berhenti gak berhenti nonan aku gak nonton anime lain jadi aku lebih suka Scroty Talk anime movie apa aja yang pernah kamu tonton? anime movie paling favorit? anime movie aku kebanyakan nonton anime movie itu yang ini sad ending kalau gak yang sad ending yang bittersweet ending atau gak happy ending tapi bikin nangis pokoknya nonton anime movie itu untuk nangis jadi aku nonton hmm kalau salah satu yang aku suka tuh HAL HAL plot twist nya lumayan terus apalagi menurut kalau anime anime seri anime ini apalagi yang terkenal-terkenal gitu loh yang banyak udah ditonton semua orang HAL bagus itu plot twist nya I want to eat your pankreas sampai itu aku kayaknya ekspertasinya ketinggian jadi aku tuh gak nangis waktu nonton itu aku tuh kayak ah kok endingnya gini sih jadi ekspertasi aku ketinggian jadi aku gak nangis tapi aku tuh orangnya cengeng sebenernya aku gampang nangis jadi kayak anime yang happy ending aja bisa aku tangisin gitu tuh violet evergarden aku nangis setiap episode aku aku suka Platinum N aku belum menangkan Katanya kurang Platinum N Aku masih beresin dengan selayat dulu Nanti kalau kuliah Pengen ambil jurusan apa Jujur aku gak tau Lalu aku kelan 10 Aku masih ambis-ambisnya Aku pengen psikologi kan Tapi sekarang aku gak tau aku mau apa Aku sempet nitir kayak Dekafi Desain Tapi gak tau deh Masih 1 tahun lagi kok Dekafi kayak Cepio Iya Topi psikologi kayak Cilin Cilin psikologi Iya Aku bingung sih mau ngambil Aku tuh bingung mau ngambil Yang kayak Yang harus ambil Kayak psikologi Hukum Apa ngambil yang Lebih Bukan nyantai sih Tapi kan beda banget Kalau aku ngambilnya ke arah seni Sama aja sih Sama aja sih gak ada Sampai-sampai ya Gak lihat Cepio Berresentasi waktu Wiburan Gak ada sampai-sampai nya Aku IPS BTW Bukan IPA Aku IPS Kuliah jangan ambil komputer Nanti diteriakin maling Kembali Kembali Gak ada Lain Lain Sejunya Lain Api Lain Sampai Sampung-sampung bantal yang belakang Iya Baru-baru Bicu Gitu Gitu Ini aku pake Tidur Aku tuh kalo tidur harus banyak Banyak barang gitu Harus ada bantal, guling, boneka-boneka Aku sekarang ada Aku kalo tidur ditemenin sama 3 boneka Warnanya beda-beda Tapi semuanya tadi biar Yang ini Yang ini Kalo yang ini tuh Boneka aku dari Masih kecil Ada namanya tau boneka yang ini Namanya Berryful Aku gak ngerti kenapa bisa ngasih nama Berryful Padahal Itu waktu aku masih kecil ngasih namanya Terus Berryful kan namanya susah banget buat nama kecil Kenapa bisa ketikiran Kalo yang dua ini Belum ada nama Bicu kan Next question Gak, gak dapet nama guys Gak usah Di Genshin favoritnya siapa? Di Genshin aku Favorit aku Xiao sama Chongyun Dua itu Pokoknya suka banget Xiao, Chongyun Kemarin kan aku Dapet ini Waktu ke event Jepang bareng Ada siapa nih Waktu ke event Jepang bareng Ella Giselle Xiao Sekaramus juga Aku nunggu sekaramus Tidak tau kapan Ya tuh Ini ada Aroma Cijesi Bira suka TXT juga ya Suka Aku baru mulai ngikutin TXT Lagi Aku suka TXT Lock screen Bukan lock screen Wall paper aku TXT Yang Jun Aku suka Yang Jun Bias TXT aku Yang Jun Kalo Gacha pake teori apa? Tau gak sih yang bikin aku menang 50-50 Tiga kali Aku Gacha Tau gak sih teori yang pake Arcon Tapi aku kan gak punya Arcon Jadi aku pakenya Xiao Terus Mojok di Mondstadt Aku ada spot gitu buat mojok Di Mondstadt Terus ngegacet disitu Aku dapet Aku dapet Aku menang TXT Tapi aku gak inget itu Teori apa Atau gak Atau gak teori Yang Yang mana yang aku sempet dapet Aku biasanya ngegacet di Bukan Dragon's Vine Waktu yang Ngelawan The Fallin Yang di tempat tinggi Yang ketemu lagi sama Fenty Tapi di hillnya gitu Naik lagi ke atas Kesebelah sana Harus ngegacet dulu kalo gitu Tapi aku beberapa kali Disitu Yang tempat ketemu sama Ini Dainsleave Yang pas kita ngeliat Ngeliat itu Saudara kita Dira selama di Jakarta Ada sempet main basket lagi Belum-belum Aku Gak ada temen Aku gak tau Ngajak siapa kalo di Jakarta Kalo main basket Lagian juga aku udah lama gak main basket Biasanya aku Temen-temen SMP aku Pada Kerumah Pada ke lapangan komplek buku Kemal aku kan ada ke lapangan Jadi mereka pada Ikut main basket disitu Terus aku kayak ngeliatin Karena aku udah 3 tahun Berprofesi sebagai manajer basket Aku tuh kalo ngeliatin orang main basket Udah biasa gitu Udah gak ada bosen Jadi kayak udah biasa Nontonin aja Jadi biasanya nontonin kayak gitu tuh Lebih Seru gitu loh Kayak Kadang ada aja kejadian gitu Mereka kece-kecak Kalo pas main Sebenernya waktu Tahun lalu Aku balik ke Bandung tuh Aku udah mulai Ikut Jadi player gitu Udah gak manajer lagi Tapi kayak Aku baru sempet beberapa kali Latihan Keburu dipanggil lagi Padahal itu Waktu aku lagi baru banget Niat banget Mau ngakai basket lagi Ternyata dipanggil Ya itu disini Ternyata apa Kalo bola aku gak terlalu ngikutin sih Aku dari awal emang Sukanya Sama basket Tim nugget rebus apa nugget goreng? Jawab guys Nugget rebus apa nugget goreng? Kalo aku Tim nugget rebus Nugget rebus itu enak Kalo kalian masaknya bener Nugget rebus tambah mie Kan liftingnya udah di dalam lajung Biasa udah gak keliatan Taya Ah Komennya gila banget Apa gimana sih? Ah Patah-patah Ngeklik lagi Eenen Ah Naga terubes enak kalau kalian masaknya benar Kalau nggak enak kalian nggak benar Kadang kalau nugget goreng itu ya Terlalu kering Enakan direbus Bentar ya guys Ini aku bisa mute dulu nggak sih? Bentar ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ada saudaraku Dia mau ngasih lemari Lemari aku kan masih di Bandung Terus tadi tiba-tiba Ini lemari Oke Tindira punya lemari sekarang Pinter lemari dari Bandung juga mau dibawa kan Pinter aku ada lemari 2 Lemari baru Jadi aku harus masuk-masukin Baju ntar Baju aku kan selama di Jakarta Dari Januari Di box gitu kan Kayak kontainer Ntar Mau dimasukin rumari Tuh kan Lek lagi Astagfirullahaladzim Kenapa di aku nge-freeze terus Wee Sumpah aku gak ngerti deh Kayaknya gak di restui Kita showroom Sedih banget Sedih banget Turun Tidak Ya HP aku kayaknya mulai panas Tapi dari sebelum HP panas aja Tapi udah nge-like terus Nge-freeze terus tau gak sih apakah ada pertanyaan-pertanyaan lagi tau gak sih tadi pagi tuh aneh banget tadi pagi aku kedinginan orang mah kepanasan kan aku pake pipa jadi tadi pagi tuh aku kedinginan kan aku kebangun gara-gara kedinginan terus kalo pake selimut aku kan pasti kepanasan ntar siangnya jadi aku pake jaket tapi jaket dikasih selimut eh, jaket di selimut jaket dijadiin selimut gitu loh biasanya aku gak pernah kedinginan Jakarta panas gak ke Bandung tapi tadi pagi aku kedinginan jatuh jaketnya panas banget jadi sekarang aku kayak udah terbiasa gitu loh itu kalo ke Jakarta ke rumah saudara gitu kalo gak langsung nyalain AC tuh kayaknya panas banget tapi sekarang udah biasa sih udah tidak sepanas itu ternyata emang lebay aja lebay banget jadi di Bandung coba tiba kepanasan di Jakarta member yang pertama kali kamu kenal ini member generasi 10 apa member kalo di gen 10 yang pertama kali kenal tuh Cijes Cilin 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 abisnya nama kita deketan kan jadi setiap audisi kita di-booknya samping-sampingan yang pertama kenal itu aku Cilin Cilin oh sebelah aku aku tuh duduk sini kan di kanan aku ada Cilin disebelah kiri aku ada Ella jadi sebelah-sebelah terima kasih Cilin terima kasih ice cream Cilin Cilin ice cream cuat cuat Cilin kalau sama kakak-kakak yang lain dimungsi aku juga tapi kalau yang pertama kenalkan sayangnya kak Asya waktu pertama ketemu sama akademi waktu masih akademi kayaknya aku pertama kali ke Asya ke kakak-kakaknya hmm 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 kak Asya tuh ramah banget selalu ngajak ngobrol hmm hmm lol tadi uninstall enggak lol masih ada di laptopku tapi males hmm aku tuh selama di Jakarta belum buka laptop lagi tau baru sekarang sama kemarin doang buat streaming reini tapi disini apa ya males aja buka laptop tuh harus bolak-balik kan naro lagi ketas ntar ya sekarang kayaknya aku bisa sih lebih sering buka laptop tinggal taro tinggal taro pinggir kasur aja ntar juga udah beres berapa lama udah 2 jam wow 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 rekor paling rekor paling lama SR itu berapa jam sih Kak Jaslin ya yang 8 jam itu ya 13 jam siapa 13 jam 24 jam 24 jam ngapain aja wow gila susah banget sih kita kalahin rekor kapia gak tau tapi lama banget ntar kalau kita udah bisa main game kita streaming juga aku kira rekor kalau nyoma Kak Jaslin 8 jam kayaknya kan kalau 8 jam kita bisa main game tapi kalau 24 jam 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 berapa? jam 4 sepertinya udah cukup show yang hari ini udah lama sekali gak kerasa kemarin kita setengah jam tidak aku mau ngomong lo sih kemarin setengah jam gak kerasa kayak cukup banget sekarang juga 2 jam gak kerasa jam 4 gak sih baru jam 4 bukan udah jam 4 ini baru showroom kedua guys ntar next kita showroom udah lama next ngapain ya showroom kita ngapain oh kemarin Manda ini ya review lagu gak sih lagu-lagu aku mau ngikutin Manda next showroom kita review lagu juga kayak Manda mau gak mau gak mau gak ntar ntar kalau aku nyuruh kasih lagu di story IG aku bukanya gimana susah deh kita ntar aku bikin tweet ntar kalian kasih lagu-lagu oke yang aku coba denger aku kalau lagu bikin renya aku bisa denger apa aja gak apa aja juga sih tapi aku suka banyak jenis lagu jadi kita denger lagu-lagu rekomendisi dari kalian oke aku tuh ada kepikiran buat showroom next showroom lagi kayak kita ntar aku abis baca cerita yang Kak Asel kan yang cerita horror di Bali itu serem banget ya sih ceritanya kok bisa gak panik gitu udah aku kayaknya bisa kali kalau kita ntar cerita-cerita horror bulan puasa cerita horror penyelamat kesehatannya kan di kunci kita cerita-cerita tapi buat next showroom kita lagu-lagu dulu oke kita ikut yang mana tapi jangan malam jumat juga aku yang takut dong kita cerita-cerita aku tuh udah banyak kepikiran kayak ntar aku showroom mau ngapain ntar mau ngapain apalagi kalau mingguan aku udah bisa streaming game gitu walaupun aku gak bisa mungkin aku gak bisa main game kayak Kak Jazlyn atau Kak Katrin Kak Fia tapi ntar game kita yang lebih kecerita gitu paling gak apa-apa ya guys tetap aku gak membadai ntar kalau mingguan aku udah bisa build PC biar bisa main game baru streaming lagi oke oke sekarang kita baca podium dulu sekarang aku udah tau dong cara baca dimana hahaha hahaha kalau aku baca podium ini emang komen kalian gak bisa kelihatan sama aku ii sekarang aku udah tau disini kan bacanya yeay kita baca kayak kemarin kali ya sampai urutan 25 yang pertama apa mau dari nomor 25 25 ke atas kali ya nomor 25 ada Kabunglon 48 Bunglon Bunglon 48 nomor 24 Anes yang oleng ke indira oleng berarti bukan nambah osiya oleng oke kedua tiga dialektik dialektik aksara yeay thank you kak yang kedua ada kak perrrr kak per per next urutan ke ya ilang urutan ke 21 kak rahman fp terima kasih kak oh aku pencet mulu dia perasan tadi urutan ke 20 kanigel urutan ke 19 16 kak gendut kak gendut kak kurus kak terima kasih kak tipe mulu urutan ke 18 ada kak hasmi 17 kak arifin kurnia halo kak terima kasih urutan ke 16 mail sayang inggira sayang mail ini mail upin ipin mail gak sama mei mei iih pencet mulu yang berikutnya ada kak biratik terima kasih nomor 14 nomor 14 sama 13 ini sama ya apa di aku ngelik apa di aku salah kib darmasusila terima kasih kak berikutnya k e witch halo kak nomor 11 k igg igg terima kasih loh aku dari tadi kepencet mulu kenapa sih kepencet profilnya gitu loh yang ke 10 top 10 ada kak kiki mars terima kasih kak kiki mars 9 ada kak alifahmi aku mau bacainnya kayak kayak bacain pengumuman apa gitu panik banget yang ke 9 ada kak alifahmi terima kasih kak yang ke 8 ada tadi nomor 8 pokoknya berikutnya ada kak hindi kxc sindi kak sindi yang ke 6 ada oleng ke indira semuanya kayaknya oleng oleng berikutnya ada kak mas sang ini harus dijuda dikit ya kalau enggak beda arti mas sang berikutnya kak fahmi alaudin terima kasih kak nomor 3 ada kak arandra halo kak terima kasih yang ke 2 fair seru nih ini kalau digabung jadi nama aku ya seru nih rare seru nih terima kasih yang nomor 1 nomor 1 pake korea aku bisa tau baca korea korea ini aku baca daipula ini sih ternyata ada ya sama aja dari kak daipula 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 terima kasih kak seru sekali showroom 2 jam tidak terasa terima kasih terima kasih hari ini seru sekali kita udah Q&A jadi kita banyak cerita next kita lagu ya inget next lagu ntar aku tweet terus hashtag kita jangan lupa hashtag tadi kita kalau buat showroom indiari testnya kita indiari terus kalau fanart galeri indira iya kan iya kan iya kan iya kan so fun ntar aku tweet pokoknya biar kalian inget terima kasih kita kita foto dulu yow ini gimana biar hilang oh begini kita kalau member member lain itu kalau SS bisa cantik-cantik gitu bagus gimana caranya kita SS satu dua tiga satu dua tiga masih jelek masih jelek masih jelek kita foto lagi satu dua tiga lagi 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 gak ada yang bagus aku nyerah gak ada yang bagus kita lihat ntar fotonya yang paling bagus yang mana oh iya ntar kalau ini kan kalian ada yang SS terus mau di kalian post di twitter gitu jangan lupa ntar pake hashtagnya jadi aku bisa lihat terus kalau gitu aku gak ada yang bagus perasaan sebel banget yay oke tapi yang tadi ada komennya biarin gak lo ya yay so fun next lebih gak sih kita lebih dari 2 jam aku belum soap kemudahan dulu kalian-kalian yang ada disini asap bu udah kelewan ntar maghrib aja tiba-tiba oke udahan dulu bye-bye ini bentar cara udahannya disitu bye-bye semangat yang puasa bentar lagi buka jangan lupa terawah ntar malam apalagi ya pokoknya jaga kesehatan jangan lupa hashtag jangan lupa hashtagnya sama nanti kasih aku lagu-lagu oke bye bye